Ya, kembali kita masuk ke video tutorial pakar mengenai konsep sales dan marketing funnel. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang beriklan di internet, itu kita harus mengerti dulu konsep yang namanya sales dan marketing funnel. Mungkin dari bapak ibu sekalian itu ada yang sering ditelepon sama orang KTA, orang asuransi, orang kartu kredit. Itu sebenarnya ibarat kalau kita pacaran atau bahkan kita bahkan belum kenal orangnya, tapi orang tersebut langsung ngajak nikah. Ya, jadi itu ibaratnya sama seperti di bisnis kita. Nah, ini contohnya kalau misalkan ada pacar kita yang propose, itu kita akan senang. Tetapi kalau misalkan strangers atau orang yang tidak dikenal tiba-tiba ngajakin pacaran atau ngajakin nikah, itu pasti kita akan takut kabur atau bahkan melawan. Nah, ini konsepnya sama seperti di dalam bisnis kita. Jadi ini adalah tahapan-tahapan sebelum orang dari tidak kenal menjadi sampai menikah. Jadi ada tidak kenal dulu, kemudian kenalan dulu, kasih kontak, kemudian chattingan, WA, BBM, online, kemudian pacaran, baru akhirnya mereka tunangan atau menikah. Nah, pertanyaannya mungkin tidak kalau misalkan dari orang tidak kenal langsung menikah. Mungkin saja, ya, jadi bisa jadi dijodohkan atau memang dari situasi atau keadaan, itu bisa saja terjadi. Cuman yang harus kita tahu adalah kondisinya pasti berbeda dibandingkan dengan kalau kita melewati jalur normal. Dari tidak kenal menjadi kenal, kasih kontak pacaran lalu menikah. Nah, jadi bisa macam-macam tergantung dari kondisinya dan tentu saja untuk mencapai dari tidak kenal menikah sama kalau sudah pacaran menikah, itu pasti bahasanya dan caranya berbeda. Nah, jadi itu yang harus kita sadari dulu bahwa ini adalah konsep funneling atau sales atau marketing funnel, di mana kita harus sadar, kita itu berbicara dengan siapa sih? Misalkan dalam contoh tadi di awal, asuransi ya, menawarkan asuransi melalui telemarketing atau telepon. Itu mereka langsung angkat telepon, lalu mereka langsung menawarkan asuransi. Ya, ibaratnya kita tidak kenal itu siapa, kemudian mereka menawarkan suatu produk, langsung jualan, padahal kita percaya sama orang ini juga tidak. Jadi, Anda bayangkan berapa persen itu yang mungkin akhirnya deal, ya, pasti sangat kecil. Dibandingkan dengan misalkan kita telah mengerti step by step-nya, misalkan kita harus build relationship terlebih dahulu, kemudian setelah build relationship baru, kita misalkan memberikan value lebih ke mereka terlebih dahulu, biarkan mereka win dulu, baru akhirnya kita bisa tawarkan produk atau jasa kita. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, kalau Anda mau pindah dari satu fase ke fase lainnya, perhatikan fase awalnya di mana dan tujuan Anda mau ke mana. Nah, ini sama konsepnya, persis seperti bisnis Anda, di mana ada customer yang tidak tahu sama sekali tentang Anda. Ya, jadi tidak tahu Anda siapa, brand Anda melakukan apa, perusahaan Anda sebesar apa, service Anda seperti apa, barang Anda seperti apa, tidak tahu sama sekali. Nah, ada juga orang yang sudah tahu, ya, jadi orangnya itu sudah pernah tahu siapa Anda atau toko Anda di mana, website Anda seperti apa, atau mungkin bahkan kenal sama Anda secara pribadi. Nah, atau juga ada juga yang orang-orang yang sudah memberikan kontak, ya, jadi sudah memberikan kontak kepada Anda, ya, jadi sudah memberikan kontaknya kepada Anda. Ada juga yang sudah beli tripwire, masih ingat tripwire itu adalah barang-barang yang harganya sangat murah, ya, sehingga orang itu tidak takut untuk mencoba pertama kali. Ya, atau mungkin yang relationship-nya lebih dalam dengan bisnis Anda, yaitu mereka sudah membeli front-end atau back-end Anda. Nah, ini yang harus diperhatikan kembali, belum tentu linear, bisa jadi orang dari nggak tahu langsung ambil barang Anda atau produk atau jasa Anda yang paling mahal, itu bisa terjadi. Atau mereka harus visit toko Anda dulu, tahu Anda, oh ini ya, orang ini bukan penipu, orang ini memang peduli kepada pasarnya, baru mereka beli tripwire dulu, baru akhirnya mereka beli barang-barang yang lebih mahal dari Anda. Jadi, ini bisa terjadi secara tidak linear, ya, tetapi yang harus kita tahu adalah setiap fase harus dibedakan. Tentu saja kalau kita bicara kepada orang-orang yang belum tahu kita, kemudian kita mau langsung jualan barang yang mahal, pasti kita harus ngomong panjang lebar. Jadi, kita harus jelaskan dulu background kita seperti apa, produk kita keunggulannya seperti apa, kenapa kok Anda harus mengeluarkan angka sebesar ini kepada kami, ya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalkan Anda menawarkan kepada orang-orang yang sudah sering berhubungan sama Anda, sudah sering beli produk Anda, walaupun produk Anda yang lebih fast moving, ya, atau misalkan lebih murah seperti tripwire, Anda mau tawarkan barang-barang yang lebih premium. Nah, ini tentu saja pasti beda bahasanya, dan pastinya lebih mudah, ya, jadi kita harus bedakan tulisan, gambar, penawaran, dan lain-lain. Nah, yang menarik lagi, di dalam sales dan marketing funnel ini, kalau di tipe tradisional, itu kita marketing, itu hanya membantu, atau pemasaran itu hanya membantu sampai orang tahu kita, jadi sampai awareness saja. Tetapi, kalau misalkan kita bicara sales, itu mereka bertanggung jawabannya cukup besar, yaitu dari orang tahu sampai mereka beli. Nah, yang menariknya kalau kita di dunia digital, di mana ada digital marketing, internet marketing, ya, atau apapun istilahnya, itu kita bisa minta tolong, ya, kepada bagian pemasaran atau digital marketing, itu untuk mendorong dari orang tidak tahu sampai mereka beli barang Anda. Jadi, itu bahkan bisa terjadi secara otomatis. Nah, ini yang menarik sekali, kenapa ini menarik? Kalau terjadi secara otomatis, berarti Anda bisa mengotomatisasi, sehingga tadinya misalkan harus untuk membesarkan perusahaan Anda itu, Anda harus hire orang sales banyak-banyak. Sekarang tidak seperti itu. Ya, jadi Anda misalkan mau membesarkan usaha Anda, Anda tinggal besarkan budget marketingnya, jadi lebih simple. Nah, ini menarik sekali. Jadi, kita hanya tinggal marketing dulu, kemudian kita sales. Ya, salesnya itu hanya bertanggung jawab untuk, ya, untuk beli, untuk menawarkan produk atau jasanya ketika orang-orang sudah siap untuk beli, ya. Jadi, ini adalah kekuatan dari digital marketing. Nah, seperti apa sih bentuknya? Nah, jadi nanti kita akan bicara di chapter-chapter selanjutnya bahwa ada dua platform besar, yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Google. Jadi, kalau misalkan kita bicara digital marketing, kalau kita bicara dua platform ini, kita bisa dibilang sudah lebih dari 60%, kita sudah bisa memanfaatkan digital marketing. Kenapa? Karena bisa dibilang kedua perusahaan ini hampir ada di semua kehidupan kita. Nah, kalau Google itu berarti termasuk YouTube, nanti kita akan bahas, ya, termasuk juga untuk website-website lain, itu juga kita bisa taruh di sana. Nah, untuk Facebook itu termasuk juga Instagram, dan juga termasuk WA atau WhatsApp, ya. Nah, jadi gimana sih caranya dengan sales dan marketing funnel ini? Intinya adalah setiap kali Anda beriklan di internet, itu Anda harus tahu dulu siapa sih target dari iklan kita. Ya, kemudian setelah kita tahu siapa dari target iklan kita, kita harus tahu juga iklan kita mau membawa orang ke tahapan yang mana. Nah, misalkan di gambar pertama di sebelah kiri, kita men-target orang-orang yang tidak tahu, kemudian kita pilih, ya, iklan kita ini mau buat orang untuk visit website saja, ya, atau misalkan untuk mereka isi data, atau bahkan mau suruh mereka buat beli. Ya, jadi dengan seperti itu iklan kita akan beda-beda bahasanya. Ya, jadi kalau misalkan kita cuma mau orang visit website kita, tentu saja bahasanya lebih simpel. Tapi kalau misalkan dari orang nggak tahu mau disuruh untuk beli produk atau jasa kita yang paling mahal, itu tentu saja berbeda lagi. Nah, kemudian yang menarik dari digital marketing atau internet marketing adalah ada konsep yang namanya remarketing. Jadi kita bisa target orang-orang yang sudah tahu tentang kita, dalam kasus ini sudah visit website Anda, untuk Anda arahkan ke subscriber, beli tripwire, atau beli front-end, atau back-end. Dan ini bisa dikombinasi. Jadi bayangkan Anda bisa punya dua iklan, iklan itu pertama dari tidak tahu untuk visit website dulu. Kemudian Anda punya iklan kedua dari visit website Anda suruh untuk beli front-end, atau back-end. Ya, jadi Anda bisa punya dua iklan yang berjalan bersamaan, masing-masing saling mendukung. Jadi kalau orang belum pernah tahu Anda, dia akan terima iklan yang pertama. Iklan yang pertama untuk visit website. Setelah dia visit website, tiba-tiba iklan yang dilihat berubah. Jadi iklan yang kedua. Jadi menarik sekali kita bisa menggiring orang dari tidak tahu sampai beli secara otomatis. Jadi semua itu jalan secara otomatis. Jadi itu sedikit konsep mengenai funneling. Ya, ini ada variasi lain kalau misalkan Anda sudah punya datanya, Anda bisa memanfaatkan satu hal yang namanya email marketing. Oke, jadi seperti itu konsep dari funneling sendiri. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.